Unggahan video mengenai kursi kereta api kelas ekonomi dimodifikasi hingga disebut seperti kereta eksekutif viral di media sosial. Unggahan tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok Iqbal1299. Dalam video tersebut, tampak kursi kereta ekonomi tak lagi tegak 90 derajat. Kursi ekonomi terbaru kini berwarna biru dan mirip dengan kursi kereta eksekutif. Selain itu, tampak kursi bisa diputar 360 derajat sehingga menghadap jendela. Meski sudah berganti, tampak kemiringannya seperti lebih turun dibanding dengan kereta ekonomi, terkait unggahan tersebut, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, Jonny Martinus, menjelaskan, KAI saat ini memang tengah melakukan modifikasi interior kereta beserta kursinya di Balai Yasa Manggarai. Modifikasi ini sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan di kelas ekonomi, kata Jonny saat dihubungi Kompas.com, Kamis, 25 Mei 2023. Pada tahap awal, sudah ada 4 gerbong kereta ekonomi yang telah selesai dimodifikasi. Menurut Jonny, melalui modifikasi itu, jumlah kursi yang tadinya berkapasitas 80 tempat duduk, kini menjadi 72 tempat duduk. Dampaknya, menurut dia, akan memberikan kesan yang lebih luas pada kereta api. Keunggulan lainnya yaitu kursinya dapat disandarkan reclining dan diputar seperti kursi pada kereta eksekutif. Terangnya, menurut Jonny, turut ditambahkan Public Information Display System, PITS, yang dapat menampilkan jam dan suhu. Selain itu, interior kereta juga dimodifikasi mirip dengan kereta eksekutif, seperti bentuk bagasi dan nuansa yang lebih cerah. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan nuansa yang lebih mewah dan menggunakan toilet duduk, paparnya. Adapun untuk operasionalnya, KAI masih melakukan kajian untuk menentukan dengan kereta apa akan dirangkaikan dan waktunya. Yang pasti dalam waktu dekat pelanggan kereta ekonomi akan merasakan pengalaman yang berbeda dan mendapatkan kenyamanan lebih, ujar Jonny.